Oke, selamat siang semuanya Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Kak Edy Oke, Kak Edy ini salah satu Seniman badut ya Yang bergelut di akrobat Sulap, MC Dan lain-lain ya Oke, hari ini kita akan mengupas Tentang Kak Edy ya Selama Berkiprah di dunia perbadutannya Bentar, kita lihat dulu ya Kak Edynya, apakah sudah siap? Ah, itu dia Kak Edynya Halo, Kak Edy Nah, teman-teman Sekarang kita kenalan dulu ya Sama Kak Edy Oke, sebelumnya Kak Edy Perkenalkan diri dulu ya Namanya siapa? Ini nama lengkapnya, barangkali ada yang ingin tahu Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Kak Edy Dari Badut Galaritasi Melayak Ya, disini Kak Edy ya Seorang penghibur ya Seorang badut Badut Sulap Buda akrobatik Di dunia hiburan Acara ulta Apapun acaranya Ya, pasti Kak Edy yang Suka menghiburnya Oke Terima kasih Kak Edy Oke, sepintas Ada-ada tadi Kak Edy sebutin BGT Badut Galaritasi Melayak ya Kak Edy tergabung di Badut Galaritasi Melayak Bersama Kak Edy juga Waktu itu Di eventnya Karang Resik ya Kita bergabung sama Kak Edy Waktu Menyambut Liburan Anak-anak Oke Biar ada-ada yang gak penasaran nih Mau lihat gak Kak Edy Bermain akrobat Maksudnya Juggling bola Boleh Ada-ada Pengen lihat gak Boleh Kak Edy Siap Oke Nih Ada-ada seperti ini ya Kak Edy bermain Juggling bola Jadi ada-ada yang nanti Kalau ingin belajar Juggling bola Boleh belajar bareng sama Kak Edy Nanti di kolom deskripsi Kak Edy Cantumkan nomor WA-nya Kak Edy IG-nya Main satu tangan Kak Edy ya Udah jago banget ya Jadi ada-ada Kalau mau juggling bola Belajar sungguh-sungguh ya Dengan tekun Dengan ulat Seperti Kak Edy Sesuatunya Gak ada yang instan Nah Kak Edy Ada gak saran-saran Buat teman-teman Yang ingin belajar juggling Harus seperti gimana Ya Untuk teman-teman ya Untuk yang Mau belajar Dan serius Untuk Di dunia juggling ya Boleh ya Yang ringan-ringan aja ya Yang bola Yang ringan aja Boleh Satu dulu ya Satu dulu Begini Begini Kalau udah lama Dua Begini ya Dua-dua Kiri ke kanan Kanan ke kiri Seperti itu ya Ya Kalau udah lancar Tinggal Tiga Nah seperti itu ya Uh benar banget Sekaranya Seperti ini ya Ini Membutuhkan proses Sekaranya juga ya Iya Seperti itulah ya Ya Cara proses Untuk belajar juggling ya Iya Untuk yang Mau belajar Semangat ya Selamat mencoba Terima kasih Keedi ya Pelajarannya Harus pantang menyerah ya Harus rajin Ulat Belajarnya ya Insya Allah Tidak akan mengkhianati Hasilnya Benar banget Kaedi Ya Jadi Seperti itu ya Pesanan dari Kaedi Ada-ada Kalau yang mau belajar Teman-teman semuanya Harus rajin Tekun ya Karena kerja keras Tidak akan Menudai hasil ya Ada-ada Mungkin Siang ini Cukup sekian ya Wawancara eksklusif Dengan Kaedi Salah satu Seniman badut Yang berkecimpung Di dunia akrobat Terima kasih semuanya Yang udah mengikuti Pewancar hari ini ya Sehat selalu Terus berkarya Dan semangat terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh